Visi dan misinya komunitas itu apa sih lo? Saya akan tanya, saya. Terus tujuan saya akan tanya, saya itu apa? Masa tujuannya, jemengan membuat komunitas atau ingin mengikuti komunitas atau cuma sekedar ngerti tentang komunitas? Membuat komunitas, ikut komunitas dan ingin mengerti tentang komunitas. Komunitas ada beberapa kategori, karakter komunitas itu kalau rata-rata di gendaraan yang kita ngakunya komunitas seduluan di jalan raya. Kalau seduluan solidaritas di jalan raya itu tidak perlu kita ono Bandung Bes, kita pencitraan foto, naro Bandung Bes, nanti malah menyebabkan, memicu kemacetan di jalan raya. Solidaritas di jalan raya. Kita beretika itu sudah menggambarkan solidaritas. Gak usah ayo-ayo yang di dalam, tertib di antria, orang yang nyelip ya juga di jalan, itu sudah solidaritas. Cukup beretika dong. Etika itu cukup. Menurut saya sudah cukup. Itu cukup malah lebih bagus daripada kita ada trouble, hal kecil, contoh, ban. Kita pencitraan. Dan itu kurang baik, kurang baik. Terus visi, visi komunitas yang saya tanyakan tadi dong. Iya. Visi, rata-rata kan kita mencari seduluan. Nah, mencari seduluan. Mencari seduluan. Mencari seduluan. Mencari seduluan. Tidak cocok berarti. Masa seduluan. Nah. Harus bagaimana terusan? Namanya fondasi. Komunitas seduluan itu. Fondasi kan ada waku, ada pasir, ada semen, ada masyarakat. Walaupun tidak sebab kita ranggul dari dulu. Justru dengan perbedaan itu AWD malah. Apa misi? Komunitas juga seperti itu. Kalau misi, tergantung misinya sampai nopo. Di armada misinya tentang problem atau tentang edukasi keselamatan. Apa terseram. Namanya komunitas ada program kerja. Sampai bandar, menengah, dan panjang. Kelajaran komunitas terserah untuk perang seperti apa. Siap, siap, siap. Kalau cuman atau sekedar mencari muata. Komunitas itu. Tapi namanya komunitas ada yang sama. Komunitas itu apa? Contoh, truk lho, truk kade. Itu komunitas pengemudi. Dia sopir ke AP. Misinya sopir seperti apa. Ini itu dikembangkan komunitas.